1. Budaya di Indonesia kental dengan dunia mistis atau alam gaib Mitos dan kisah seram berkembang dari mulut ke mulut dan masih dipercaya hingga kini Dari lokasi-lokasi yang menyeramkan hingga mitos alam gaib Semua cerita-cerita ini menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia Tentu saja ada yang tidak mempercayai, meski begitu cerita-cerita ini tetap berkembang dan diyakini sebagian orang, dan tentunya sulit hilang Berikut tujuh mitos yang berkembang di masyarakat terkait hal mistis 1. Menginjak canang seri atau sajen di Bali bisa celaka Canang seri atau sajen merupakan tanda ucapan syukur umat Hindu yang berada di Bali kepada penciptanya Sajen ini biasanya diletakkan di sudut ruangan dan di pinggir jalan Konon, yang sengaja menginjak canang seri atau sajen tersebut akan mendapat celaka 2. Larangan menggunakan baju hijau di pantai selatan Mitos yang beredar menyatakan siapapun yang menggunakan baju hijau ke pantai selatan akan meninggal karena tenggelam tergulung ombak Menurut kepercayaan masyarakat setempat penguasa pantai selatan, Nyiroro Kidul, selalu mengenakan pakaian serba hijau dan ia akan mengambil siapapun yang berbaju hijau karena tidak mau tersiingi 3. Mengucapkan kata Lada di Gua Jepang dan Gua Belanda Dago Pakar Sebagai gua peninggalan Jepang dan Belanda yang bernilai sejarah, gua ini pun tak luput dari mitos seramnya Salah satunya adalah jangan mengucapkan kata Lada ketika berkunjung ke sana Kabarnya, yang mengucapkan kata Lada akan diganggu makhluk halus bahkan bisa sampai kesurupan 4. Jangan menyanyikan lagu Gugur Bunga di Bundaran Teknik UGM Salah satu mitos terkenal terkait hal gaib di UGM adalah jangan menyanyikan lagu Gugur Bunga saat melintasi Bundaran Teknik Kampus UGM Karena diyakini hantu penunggu Bundaran Teknik tak segan-segan Menampakkan diri 5. Pantang Mendaki Gunung Lawu Dengan Jumlah Ganjil Gunung Lawu menjadi gunung yang ramai diperbincangkan karena hal mistisnya Salah satunya adalah jangan pernah mendaki dengan jumlah ganjil karena nantinya akan ditemani oleh satu makhluk gaib atau salah satu dari rombongan tersebut akan hilang untuk menggenapkan pasukan pen, akian 6. Larangan Menikah di Bulan Suruh Dalam Adat Jawa Bagi masyarakat Jawa, bulan suruh dipercaya sebagai bagian dari pati dina atau hari yang buruk untuk mengadakan hajatan, salah satunya pernikahan Mereka percaya, siapa saja yang melanggar kepercayaan ini berarti ia telah mengundang bala ke kehidupannya 7. Membunyikan klakson bila melewati kawasan angker Setiap melewati kawasan angker tertentu seperti pemakaman, jembatan, dan terowongan biasanya orang-orang akan membunyikan klakson kendaraannya Hal ini bertujuan sebagai ucapan permisi karena akan melewati tempat tersebut Mitosnya, apabila pengendara lupa membunyikan klakson, maka penghuni kawasan itu akan mengganggu sisa perjalanan si pengendara Gensindo.com jadi bagaimana menurut Anda?